Bukan semata-mata karena uang, tetapi lebih kepada apa yang sudah saya buat untuk kepentingan lingkungan dan orang banyak. Nama saya Sarji Sarwan, masalahnya melihat sampah ini makin lama makin banyak sehingga ya adalah tergerak untuk berbuat sehingga sampah ini menjadi bahan yang bermanfaat dan lingkungannya menjadi indah. Sejak tahun 2003 sampai dengan 2007 itu Pak yang saya ini kan sering dikunjungi oleh dari beberapa warga pemerintah sehingga dari dasar itu saya diajak membuat suatu kelompok yang namanya KSM Ramah Lingkungan. Kemudian ditunjuk sebagai ketua pada awal tahun 2008. Lalu dengan teman-teman ini dengan berjumpulah depan orang itu mengadakan kegiatan rutin yang setiap hari semenjak jam 7 pagi itu sudah start. Mengambil sampahnya warga yang sudah dipilah dan dikemas oleh warga kemudian diangkut ke depo kemudian dipilah atau disortir sesuai dengan jenisnya diolah menjadi pupuk yang organik. KSM, kelompok KSM Ramah Lingkungan itu setiap harinya bisa mengumpulkan jumlah sampah yang punya nilai jual itu sekitar 100 sampai dengan 150 kilo dengan berbagai jenis sampah. Dan itu akan mempunyai nilai jual kurang lebih sekitar 100 sampai 200 ribu tergantung jenisnya itu per hari. Kalau sampai dengan satu bulan tentu bisa dihitung kembali berapa sebenarnya jumlah sampah yang mempunyai nilai. Ternyata memang benar karena sampah ini ternyata bisa untuk sehat. Nah buktinya kami semua kelompok kerja itu selalu mengedepankan kesehatan kerja, jaminan hari tua dan ini sudah punya yang namanya kartu BPJS. Gerakan-gerakan kami tidak sebatas pengolahan sampah untuk tenaga depunya tetapi juga adanya gerakan ibu-ibu yang saling mendukung. Sehingga ibu-ibu sepakat waktunya harus jam 4 sore dengan waktu yang sudah ditetapkan, tempat yang sudah disepakati maka setiap satu minggu sekali itu saya juga ikut kegiatan bank sampah di setiap lingkungan RT. Sebagai ya katakanlah itu mungkin ya monitor ataupun mengikuti kegiatan sebatas motivasi lah karena ibu-ibunya ini sudah kado gandrung lah istilahnya dengan sampah ya kita syukuri sampai-sampai ya itu tadi ada kelakar-kelakar yang nyeleneh itu tadi ember plastik yang masih layak guna pun dibocorin supaya bisa ditimbang. Nah ini lho Pak yang sampai membuat rasa ternyuk atau seneng atau bangga. Apalagi kalau sudah berbicara ada duitnya, ada duitnya wah rasanya ini kayak seperti mendapat ya katakanlah itu hidangan yang aduh hai barangkali terkesan kayak. Nah terus melihat apalagi kalau sudah ada data yang namanya buku tabungan. Sudah membuktikan bahwa ikut peserta lingkungan, punya dananya, punya uangnya, bahkan ibu-ibu juga tidak tertutup kemungkinan. Juga sudah ikut program jaminan sehat dari sampahnya juga. Sekarang ya ternyata makin hari, makin bulan, jumlah nasabahnya pun makin bertambah. Makanya di Kelurahan Kampung 6 ini sudah menjadi kelurahan yang asri, yang hijau. Pertamina selalu melibatkan kami dalam hal peningkatan ilmunya terutama, adanya pelatihan-pelatihan yang instrukturnya memang didatangkan dari daerah Jawa. Katakanlah itu terisakti. Kemudian setiap kegiatan selalu melibatkan kami, sehingga kami juga bisa mendapatkan suatu income untuk biaya operasional. Pemerintah dengan Pertamina itu sudah cukup banyak mendukung kami, sehingga bisa terjadi suatu kelancaran operasional kami. Terima kasih telah menonton!